Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Introduce myself, my name is Alfredo Botradani I am from BBI 4E In here I will present about quantitative research and qualitative research The first, I will discuss of understanding Understanding of qualitative research is a method that focuses on understanding social phenomena from a participant perspective descriptively In other words, this method impizes more on research that has a clear picture Ini artinya adalah Metod kualitatif ini menggunakan pemahaman yang ada social phenomena dari partisipasi yang ada di sana secara detail Dengan kata lain, metode ini memberikan suatu gambaran dengan fakta yang ada di lapangan And then, understanding of quantitative research is a method now giving an image of an object to certain analysis technique Usually, these quantitative methods use more analytical techniques than qualitative methods Artinya, metode kualitatif sendiri adalah metode dimana memberikan gambaran terhadap suatu objek melalui teknik data tertentu Dan, metode ini lebih banyak teknik analysisnya ketimbang metode kualitatif itu sendiri And then, the second is difference Here, I will check for difference between kualitatif and kualitatif research Di sini saya mengambil lengkap kebedaan antara kualitatif dan kualitatif Yang pertama yaitu How to collect atau cara pengumpulan data Kualitatif with observation Kualitatif ini menggunakan cara pengumpulan data menggunakan observasi, interview atau dengan cara yang lain Sedangkan kualitatif ini menggunakan cara membagikan questionnaire atau dengan cara tes langsung Kemudian, perbedaan yang kedua adalah nilai data analysis Kualitatif use logicology Kualitatif use the same data analysis or tools Kualitatif ini menggunakan pemikiran secara kritis pada pendidik tersebut Sedangkan kualitatif ini menggunakan data yang sama yang telah diuji pada pendidik sebelumnya Perbedaan yang ketiga yaitu research purpose Kualitatif to find and order that occurs in the subject use research Kualitatif to test an existing theory and its researcher data to support or reject the theory Tujuan penelitian dari kualitatif ini adalah menemukan bahan-bahan atau penelitian yang baru Sedangkan kualitatif ini yaitu menguji teori yang sebelumnya telah dideliti oleh pendidik sebelumnya Dan penelitian kualitatif ini bisa menerima ataupun bisa menolak dari teori yang sebelumnya And the last perbedaannya adalah research orientation Kualitatif impizes the process that occurs from the subject of his research Kualitatif impizes learning or outcomes Kualitatif ini orientasi penelitiannya lebih condong menekankan pada objek yang ada di lapangan Sedangkan kualitatif ini lebih menekankan pada hasil belajarnya And the last is research process Dan terakhir yaitu tentang proses penelitian Ya dari tadi kita menjelaskan dari pertama yaitu penelitian Kemudian perbedaan Yang terakhir ini yaitu tentang proses penelitian Proses penelitian tersendiri ini ada dalam tahap dari kualitatif dan kualitatif ini Nah kualitatif ini tahap utamanya yaitu yang pertama Go to the place of research Kita harus pergi ke tempat lapangan tersebut untuk mencari data-data tersebut Kemudian yang kedua yaitu reduction or focus Ya setelah kita pergi ke tempat tersebut Kita mencari dan fokus mencari data objek yang bisa kita gunakan Kemudian yang ketiga yaitu selection Selection ini yaitu memilih data-data yang bersifat baru Dan berguna yang bisa kita gunakan saat penelitian tersebut Kemudian yang keempat yaitu map the hypothesis Nah setelah kita tadi seleksi memilah tadi kita melakukan pembuatan hipotesis Yang kelima yaitu collected data and complete data Nah setelah tadi kita membuat hipotesis Kita mengeluarkan data dan menyusun data tersebut Nah seperti tadi kita setelah mencari masalah dan mencari solusi tersebut Kita membuat hipotesis Yang ketiga yaitu test the hypothesis Nah setelah kita membuat hipotesis Kita mengeluarkan hipotesis tersebut Apakah layak kita gunakan atau tidak Yang keempat yaitu arrange instrument Nah yaitu menyusun instrument ini secara validasi dan rehabilitasi Kemudian yang kelima yaitu data collection atau pengumpulan data Setelah kita tadi sudah menyusun instrument ini Kita mengumpulkan data dan kita menyusun data tersebut Kemudian yang terakhir yaitu analysis data Setelah kita memilih mantap tersebut Kita melakukan pengalisen data Untuk memantapkan penelitian kita tersebut Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang biasa saya minta maaf Thank you for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh